Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada Lida Lovers Yaitu mengenai kabar terbaru tanggal dan jadual Liga Dangdut Indosiar 2020 Setelah dihentikan beberapa hari yang lalu Kapan ajang tersebut akan dimulai lagi Mari simak video ini sampai habis Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini Liga Dangdut Indonesia atau Lida 2020 kembali libur tayang selama 3 hari ke depan Liburnya Lida 2020 ini diumumkan pada Senin 14 September 2020 Beberapa waktu yang lalu Lida 2020 yang menampilkan top atau babak 6 besar Kemungkinan kembali hadir pada tanggal 17 atau 18 September 2020 yang akan datang Seperti yang sudah diketahui bersama pada babak 6 besar ini Kompetisi babak penyesian di grup 1 sudah digelar Gunawan, Wulan, Nia telah bersaing dan berusaha memberikan penampilan terbaik mereka Dari konser Racial Show malam terakhir belum ditentukan siapa yang akan tersenggol Namun, berdasarkan polling sementara Nia Duta Dangdut asal Sulawesi Selatan berada pada urutan paling bawah Nia berada di posisi ketiga polling sementara dengan menghimpun suara 32,43% Sedangkan temannya yang menjadi seingannya pada grup tersebut Gunawan mendapatkan polling tertinggi sebesar 33,92% Kemudian disusul oleh Wulan dengan perolehan hasil polling Lida 33,65% Meskipun begitu masih ada kesempatan di grup 1 untuk mendapatkan polling tertinggi Karena Lida 2020 diliburkan sementara Selain babak penyesian di grup 1 belum kelar Lida 2020 belum menggelar babak penyesian di grup 2 Grup 2 ada tiga peserta yang akan berkompetisi Yaitu Hari, Duta Lida dari Jambi, Nini dari Sumut, dan Meli dari Provinsi Jabar Sayangnya, Diyah dari Jatim dan Acu dari Sulawesi Tengah sudah dulu antar senggol pada top 9 yang sudah selesai digelar beberapa waktu yang lalu Belajar dari dua peserta tersebut Jangan lupa untuk terus mendukung Duta Lida dari Provinsi kalian semua Ataupun Duta Lida yang kalian jagokan di tahun ini Jadikan mereka juara dengan SMS yang kalian dukung Ini saja informasinya Jika ada kesalahan, kami minta maaf Jangan lupa untuk mendukung channel ini Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh